Oke, balik lagi di channel KD Gadget. Di video kali ini saya mau ngasih tau cara memperbaiki tombol power yang susah untuk ditekan. Jadi buat kalian yang punya HP yang tombol powernya sulit untuk dipencet, kalian bisa perbaiki dengan cara berikut ini. Cara ini bisa untuk semua merek HP dan kita nggak perlu bongkar HP-nya. Jadi cocok banget untuk pemula. Nah, di sini saya ada HP Redmi Note 5 Pro. HP ini tombol power atau tombol on-off-nya sulit untuk ditekan. Jadi ini kita pencet-pencet, kita tekan-tekan, ini nggak mau nyala ya. Jadi ini saya tekan-tekan terus, HP-nya belum juga nyala. Padahal ini HP-nya sebenarnya dalam kondisi hidup ya. Nah, sebagai contoh saya akan cas HP-nya. Kita akan cas. Nah, di sini bisa dilihat ini HP-nya sebenarnya nyala ya. Tapi tombol on-off atau tombol dayanya ini sulit untuk dipencet, nggak berfungsi dia. Ini saya udah tekan-tekan berulang kali, dia tetap nggak mau ya. Jadi tombol power-nya ini memang bermasalah. Lalu gimana solusinya ya? Solusinya kita bisa gunakan minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putih ini kita olesi ke tombol power-nya. Ini kita olesi di tombol power-nya sambil ditekan-tekan. Jadi ini kita lakukan berulang kali sampai tombol power-nya berfungsi lagi. Kita olesi sambil ditekan-tekan terus. Nah, cara ini memang butuh kesabaran tingkat tinggi karena harus dilakukan berulang kali. Jadi cara ini memang harus dicoba berulang kali. Nggak bisa sekali nyobain langsung berhasil itu nggak bisa. Dia memang harus diolesi kemudian ditekan-tekan terus. Sambil ditekan-tekan ya. Ini masih belum berhasil ya. Ini kita olesi terus sambil ditekan-tekan. Memang nggak langsung bisa ya. Tapi saya udah coba praktekin ini di HP yang lain. Ternyata berhasil. Nah, kita akan lihat apakah berhasil di sini. Oke, sudah 15 menit saya olesi tombol power-nya sambil dipencet-pencet. Sekarang kita coba sekali lagi apakah sudah berfungsi atau belum tombol power-nya ya. Oh. Berhasil ini ya. Jadi tombol power-nya sudah berhasil. Dia berfungsi lagi. Jadi ini tombol power-nya sudah berfungsi lagi ya. Bisa ditekan lagi. Jadi cara ini memang sudah teruji. Jadi saya pernah nyoba di HP yang lain hasilnya juga sama. Memang cara ini tuh kedengarannya aneh banget ya. Ngapain HP dikasih minyak kayu putih. Emangnya HP-nya masuk angin ya. Tapi yang nggak ada salahnya dicoba karena cara ini sudah terbukti berhasil ya. Jadi jutaan orang sudah membuktikan cara ini. Oke, itu dia tadi cara memperbaiki tombol power atau tombol on-off di HP yang sulit untuk dipencet. Buat yang nggak punya minyak kayu putih di rumah, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau masih ada yang nggak jelas, komen aja di bawah. Dan segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.